Intro Kepolisian dari Satelantas Polarestapati hari ini merilis pemusnahan seribuan kenalpot brong dari hasil razia selama 1 tahun. Pemusnahan ini sekaligus menandakan himboan larangan penggunaan kenalpot tidak standar oleh masa dari partai politik di jalan umum. Satuan Lalu Lintas Satelantas Polarestapati melakukan pemusnahan sebanyak 1.500 kenalpot brong yang disita dari hasil razia selama tahun 2023. Pemusnahan dilakukan di unit Gakum Satelantas Polarestapati. Kasat Lantas Polarestapati, Kompol Asfauri, mengatakan pemusnahan kenalpot brong ini dilakukan untuk memberikan efek jerah kepada para pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot tidak sesuai standar. Mengingat, kenalpot brong ini sangat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Suaranya yang bising dapat menyebabkan polusi suara dan membahayakan pengendara lain. Asfauri menambahkan, pihaknya akan terus melakukan razia dan memberikan edukasi terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot brong, termasuk memberikan himbuan ke bengkel-bengkel. Selain itu, pihaknya juga akan menyurati masing-masing kantor DPC Partai Politik di Kabupaten Pati. Terkait larangan penggunaan kenalpot tidak sesuai spek untuk masa yang akan berkonvoy di jalanan. Kemudian dari ini, nanti harapannya memberikan pesan kepada masyarakat terkait dengan masyarakat bahwa itu tidak boleh dilakukan dan boleh dipakai. Kepada DPC-DPC yang ada di wilayah Pati, tentunya kami nanti di sana akan menghimbau kepada DPC apabila nanti mendapatkan dia ada kampanye terbuka, harapannya para relawan. Para relawan yang akan mendatang itu diharapkan tidak menggunakan kenalpot brong. Kalau itu masih tidak diindahkan, tentunya kami dari APAR Kepolisian, Dasar Salatah, Perastafati bersama dengan tim Satgas yang sudah dibentuk, kami tentunya akan melaksanakan kegiatan reaktif termasuk juga bahkan sama dengan represif apabila ini tidak diindahkan.